selamat menikmati larva yang ada di sampah organik ini beda ya sama larva yang ada di tempat sampah ya teman-teman ya jadi yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman ya jadi ini adalah lalat BSF ya teman-teman atau lalat tentara hitam ya terus ini adalah lalat rumah yang biasa sering kita jumpai di rumah-rumah ya ini saya rasa sudah pada tahu ya ini adalah lalat hijau terus ini adalah lalat buah ya atau nama latinnya baktosera ya terus ini juga termasuk lalat buah ya dengan nama latin drosophila melanogaster ya jadi pertama saya akan bahas tentang lalat BSF ini ya jadi lalat BSF ini adalah lalat yang sering hadir ya di komposter kita ya teman-teman ya jadi semenjak saya mengkompos sampah baru saya berjumpa ya lalat jenis ini ya jadi saya sudah sering ya mungkin sekitar 5 atau 6 kali ya melihat lalat ini ya tapi kalau untuk telurnya sendiri saya belum pernah melihat ya telur dari lalat BSF ini ya teman-teman ya jadi lalat ini dia suka tempat yang ada sampah-sampah organiknya ya tapi khusus untuk yang sayuran ya sayuran, buah-buahan gitu ya tapi kalau untuk yang ada daging-dagingnya ini ya mereka tidak suka ya tempat yang ada daging-dagingnya ya teman-teman ya terus siklus hidup mereka juga sama ya seperti lalat biasa ya yaitu dari telur ke larva terus ke pra pupa ya ke pupa terus ke lalat dewasa ya teman-teman terus selama jadi lalat BSF ya mereka hanya bertahan hidup antara 5 hari atau 8 hari gitu ya jadi selama 5 sampai 8 hari mereka tidak makan ya hanya minum saja ya teman-teman dan lebih fokus ke perkembang biakan ya dan kita juga sering ya menyumpai lalat hijau sama lalat rumah ya jadi kedua jenis lalat ini berbeda ya tapi mereka punya kebiasaan yang sama ya teman-teman ya yaitu nongkrong di tempat-tempat yang kotor ya seperti di kotoran hewan terus di bangkai-bangkai hewan juga terus di tempat sampah-sampah yang kotor ya teman-teman ya jadi kedua lalat jadi kedua jenis lalat ini ya sangat berbahaya untuk kita ya karena bisa membawa beberapa macam sumber penyakit ya teman-teman ya jadi ini adalah bentuk dari telur lalat rumah maupun lalat hijau ya teman-teman ya sedangkan untuk telur dari lalat lalat buah dan juga lalat BSF ya itu saya belum pernah jumpa ya teman-teman ya jadi saya tidak bisa kasih teman-teman lihat bagaimana bentuknya ya terus ini adalah insan ikan asin ya teman-teman ya yang saya biarkan sampai membusuk ya jadi disini setelah saya lihat ya ternyata yang hadir itu ada lalat hijau ya terus ada lalat rumah terus ada lalat buah kecil ya teman-teman ya yang biasa sering hinggap di buah-buah yang terlalu matang ya teman-teman ya tapi lebih dominannya lalat hijau sama lalat rumah ya teman-teman jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau lalat BSF ini tidak tidak suka ya makanan daging ya jadi mereka lebih suka sayur-sayuran ya teman-teman jadi ini ya teman-teman ya setelah beberapa hari ya insangnya itu habis ya teman-teman digerogoti sama larva dari lalat hijau dan juga lalat rumah ya teman-teman terus ini adalah larva dari lalat BSF ya untuk telurnya sendiri saya belum pernah jumpa ya teman-teman jadi larva ini hanya bisa kita jumpai di sampah organik ya jadi ini ya teman-teman perbedaan antara larva dari lalat BSF dan juga lalat rumah ya atau lalat hijau jadi lalat BSF ini bentuknya lebih pipi ya teman-teman terus rada ke warna coklat terus di tubuhnya itu kayak ada cincin ya bersegmen-segmen gitu ya terus juga terdapat bulu-bulu kecil ya di larvanya ya sedangkan untuk lalat rumah atau lalat hijau ya itu bentuknya bulat ya teman-teman ya terus warnanya juga putih kekuningan gitu ya terus gerakannya juga lebih lincah lebih cepat ya jadi larva dari lalat BSF ini tidak akan kita jumpai di bangkai hewan ya teman-teman ya jadi ini hanya bisa kita jumpai di tempat yang banyak bahan organiknya ya banyak sayurannya banyak sisa-sisa dari buah-buahan ya teman-teman ya karena itu adalah sumber makanan mereka ya teman-teman terus selanjutnya adalah lalat buah ya teman-teman ya atau biasa dikenal dengan baktosera ya jadi lalat buah ini biasanya sering hinggap di buah-buahan yang masih mentah ya terus meletakkan telurnya di dalam buah itu ya teman-teman ya jadi lalat ini termasuk hama ya bagi petani ya teman-teman ya terutama yang menanam buah-buahan ya jadi uniknya dari lalat buah ini mereka bisa melompat ya teman-teman ya jadi bisa kita jumpai di buah jambu ya terkadang ya terus lebih banyak lagi di buah cepedak sama buah nangka ya teman-teman ya jadi lalat ini bisa melompat-lompat gitu ya pernah lihat kan terus lalat selanjutnya adalah drosophila melanogaster ya ini adalah jenis lalat buah juga ya tapi namanya biasa dikenal dengan lalat buah kecil ya jadi lalat ini biasa sering kita jumpai di buah-buahan yang sudah terlalu matang ya teman-teman ya biasa di buah pisang atau buah apel atau buah apalah ya pokoknya yang sudah kurang segar ya jadi lalat ini juga termasuk lalat yang membawa penyakit ya teman-teman ya sama hampir sama dengan lalat hijau dan juga lalat rumah ya karena mereka nongkrongnya itu terkadang juga ada di sampah-sampah ya terus larinya ke buah-buahan yang sudah matang gitu ya dan tadi juga hadir di instannya ikan asin yang saya biarkan membusuk itu ya jadi lalat ini juga cukup kotor ya teman-teman tapi untuk larvanya saya kurang tahu ya teman-teman apakah dia bisa melompat atau tidak ya karena saya belum pernah mengamati ya teman-teman jadi itulah ya teman-teman ya sedikit penjelasan saya tentang larva dari lalat-lalat ya dari berbagai jenis lalat jadi jika teman-teman mengkompos ya terus ada larva lalatnya diamati dulu ya teman-teman ya itu larva dari lalat jenis apa ya apakah dari lalat hijau atau lalat BSF ya jika itu dari lalat BSF ya itu tidak apa-apa ya teman-teman ya itu sangat bermanfaat bagi pengomposan ya dan jika teman-teman ada membudidayakan ikan lele atau unggas ya seperti ayam ya itu bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya bisa dikembangbiakan larva dari lalat BSFnya ya sebagai pakan untuk ikan lele dan juga unggasnya ya teman-teman ya karena mengandung protein yang cukup tinggi ya kalau untuk di daerah saya larva dari lalat BSF ini belum dimanfaatkan ya teman-teman ya karena orangnya karena warga disini masih terkesan kayak geli ya sama larva ya tapi kalau untuk di daerah lain ya di kota-kota besar ya itu larvanya sudah dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele dan juga unggas ya teman-teman ya sama seperti kayak cacing tanah ya itu sudah di budidaya ya untuk pakan ayam juga ya oke itu ya teman-teman ya manfaat dari belatung atau larva dari lalat BSF ya jadi biasanya kalau ada belatung atau larva di komposter kita itu pasti dari lalat BSF ya jadi itu sangat bermanfaat itu lalatnya bersih terus tidak membawa penyakit ya teman-teman ya jadi dari sekian jenis lalat ya lalat BSF adalah jenis lalat yang paling bersih ya teman-teman ya yang paling aman ya jadi jika teman-teman tidak ingin ada belatung dari lalat hijau ada di komposter teman-teman yang meletakkan sisa daging ayam atau daging ikan ya di dalam komposter ya karena itu dapat memicu datangnya lalat hijau untuk bertelur di komposter kita oke ya sekian sedikit informasi tentang belatung dari lalat BSF dan juga lalat hijau ya jika ada kata-kata yang kurang harap dimaklumin ya karena saya sendiri juga masih belajar ya sampai jumpa di video saya selanjutnya ya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman